Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Andes H.J. Edward Chandra M.H dengan didampingi Kepala Pelaksana Harian Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Dr. Damayanti S.E.M.M menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel yang mana rakor ini sendiri dipusatkan di Aula BPBD Provinsi Sumsel arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Cabang Palembang, Jumat 6 September 2024 Dikatakan Sekda Provinsi Sumsel Dr. Andes H.J. Edward Chandra M.H hari ini kita rapat yakni Rakor Teknis Satuan Tugas Karhutlah Provinsi Sumsel yang mana Ketua Kepala Satuan Operasionalnya yaitu Dan Rem dan kami hadir di sini untuk mewakili penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setia di SHMSA Selaku dan Sat. Kita melihat bahwa seperti yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika tadi bahwa saat ini kita terutama di bulan September tahun 2024 masih menghadapi musim kemarau, hujan juga masih sedikit sedangkan turun hujan yang akan mulai itu baru pada minggu pertama di bulan Oktober tahun 2024 artinya di bulan September tahun 2024 ini patut kita waspadai pelaksana harian kepala pelaksana BPBD Provinsi Sumsel Aksoni SEMM di mana kita kemarin telah melaksanakan Rakor Penanggulangan Karhutlah bersama stakeholder lainnya kita tetap siaga jangan sampai terlena jika terjadi kebakaran dan seluruh posko untuk memadamkan jika terjadi kebakaran kewaspadaan, koordinasi, informasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar jangan membakar lahannya, ungkapnya dan kami ada di sini untuk melakukan di sini untuk melihat bahwa seperti yang sampaikan dari BMKG tadi bahwa saat ini kita terutama di bulan September masih menghadapi musim kemarau ya hujan juga masih sedikit dan hujan yang akan mulai itu baru pada minggu pertama di bulan Oktober ya akhirnya di bulan September ini patut kita waspadai untuk itu kita tadi telah mendengar bagaimana apa yang disampaikan dari kawan-kawan lapangan dari semua Satgas ya Satgas Darat, kemudian dari Satgas Udara kemudian juga dari Gakub juga sudah menyampaikan kemudian sosialisasi juga dan termasuk kita siapkan juga Satgas Doa dan juga Satgas Kaupaten Kota berantinya bahwa kita mengharapkan dengan situasi saat ini tapi kondisi masih adanya lahan yang terbakar kemudian cuaca yang masih cukup panas ini untuk kita semakin meningkatkan kuas padaan kita juga mengharapkan semua ini untuk melakukan memperluas sosialisasi kepada masyarakat untuk menemukan kesadaran untuk menjaga budaya masing-masing agar tidak terbakar kemudian juga mengiktimalkan pergerakan Satgas Darat serta juga menyiapkan untuk Satgas Udara yang antara lain adanya patroli, kemudian water bombing juga teknologi komunikasi pelacaan hal lain kita juga mendorong untuk teknologi informasi juga kita terus menjadi acuan untuk kita bisa mendapatkan informasi yang update real time terhadap adanya temuan-temuan pasport ataupun paspire yang ada di seluruh wilayah Kaupaten Kota di Sumatera Selatan terutama wilayah-wilayah yang sering terjadi kebakaran seperti di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Oki, Oki, Moranim dan juga wilayah-wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan rasanya kita kembali diingatkan bahwa kita harus siap-siaga mengajak situasi ini Demikian ya Seawal ketemuan ini ada peningkatan? Karena cuacanya juga tumbuh agak makin panas Ya tadi sudah digambarkan memang dari cuaca kita perlu waspada di September ini kemudian tadi dari data memang ada peningkatannya kita mengharapkan dengan adanya pertemuan ini dan itu lagi uraikan persoalan-persoalan kendala yang ada di lapangan kita harapkan bisa segera kita atasi yang bisa pada hari ini melakukan berkoordinasi mengenai masyarakat kita tetap bersiaga dan tidak boleh menengah karena sebuah kebuatan itu kita akan menurut usul kita akan menurut usul terus informasi ke masyarakat tidak mempaka karena ini adalah keseluruhan kemarau sampai dengan awal Oktober ini dilakukan dan akan menurut usul mengevaluasi sampai hari ini sudah 2.600 hotspot lebih jadi polisi ini itu juga kalau ini sudah sedikit menurut kalau ini kita tidak tidak besar kita akan menurut usul kita akan menurut usul yang membakar membuka lahan dengan membakar karena itu akan menurut usul kita akan menurut usul kita akan menurut usul kita akan menurut usul kita akan menurut usul indeks pemudahan terbakar yang sangat tinggi hanya dengan untuk rokok saja bisa hidup dan itu sudah dipadamkan terutama di area yang kampung dan kampung dan kampung asapnya yang terbakar yang terbakar ini dalam dan berjalan 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 sekali mungkin itu saja tidak mungkin selamat menikmati